Kita akan membuat fitur badges pada kategori barang dan juga informasi untuk sekaligus untuk perubahan akun belakang. Kita buka Dreamweaver. Nah disini badgesnya dia menampilkan kategori makanan, minuman, pakaian, perlengkapan dapur, dan seterusnya. Kita mau menampilkan jumlahnya. Misalkan untuk kategori makanan ada berapa barang, minuman berapa barang. Nah untuk itu kita perlu kita akan lihat di bindingsnya. Kita refresh dulu. File save all. Nah ini tidak muncul. Kita coba buat sebuah record set baru. Kita beri nama. Simpelnya disini. RS. Bagus. Nah kemudian. Di bagian kita pakai advance saja. Advance. Nah skrip ini kita ganti dengan skrip yang sudah saya siapkan. Yaitu dia menampilkan ID kategori, nama kategori, dan akan menghitung jumlah barang menurut kategori. Menurut kategori tertentu. Jadi kita copy saja skrip ini. Kita paste di dalam sini. Nah kemudian kita tes dulu. Nah ini muncul. Jadi makanan jumlahnya 3, minuman jumlahnya 1, perlengkapan dapur 3, pakaian jumlahnya 1. Kemudian kita pilih ok. Kita pilih ok lagi. Tunggu proses. Nah disini akan muncul. RS batches. Nah kemudian kita akan mau menampilkan disini. Disini kita pakai kategori. Jadi kita harus ubah dia dulu. Di bagian atas ini. Nah di bagian sini. Kita jangan pakai yang RS kategori. Kita hapus ini. Kita pakai yang. Kita tinggal ganti saja. Pakai yang RS batches. RS batches kan ada nama kategori. Jadi kita ganti dengan. RS batches. Kemudian. Di bawah sini juga kategori. Kita ganti. Batches. Disini. Batches juga. Kemudian. Selesai ya. Jadi batchesnya yang kita ganti. Satu. Dua. Tiga. File. Save all. Coba kita jalankan dulu. Kita refresh. Maka disini muncul. Hanya. Makanan saja. Satu yaitu. Makanan. RS batches. RS batches. Selesai. Sebaiknya kita buat ulang saja. Ini kita hapus dulu. Hapus. Maaf hapusnya. Dari sini. Yang repeatnya kita hapus. Kemudian ini. Whilenya kita hapus. Nama kategori bagian tengah. Kita hapus. Kita ganti dengan. Nama kategori. Nama kategori yang punya batches. Kita taruh disini. File. Save all. Kemudian. Setelah itu kita block dia. Kita pakai repeat lagi. Insert. Data object. Kita pilih repeat region. Pilih RS batches. Pilih all. Semuanya. Oke. Setelah itu pilih file. Save all. Sekarang kita lihat. Refresh. Klik disini. Maka dia akan muncul. Makanan, minuman, perlengkapan, dapur. Sekarang kita mau tampilkan. Jumlahnya. Untuk kategori yang belum tersedia. Barangnya. Dia tidak tampil. Sekarang kita. Tambahkan batches. Di bagian belakang. Spasi dua kali. Kita ambil. Script batches in the warning. Copy. Kita taruh di belakang sini. Oke. Kemudian yang bagian warning ini. Kita ganti dengan jumlah. Jumlah. Oke. File. Save all. Sekarang kita coba refresh. Kategori. Nah. Maka akan muncul disini. Makanan ada tiga barang. Minuman ada satu. Perlengkapan dapur ada tiga. Pakaian satu. Oke. Seperti ini. Nah. Untuk detailnya nanti kita akan lihat kembali untuk urayannya. Untuk batchesnya sudah selesai.